Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas terkait bagaimana langkah melakukan riset atau penelitian ya yaitu penelitian untuk tugas akhir kuliah atau skripsi terus penelitian gitu ya ataupun untuk tesis ya jadi langkah, oh mohon maaf langkah melakukan penelitian tahapannya ya, tahapannya nah penelitian disini kan banyak mulai dari tugas akhir ataupun istilahnya skripsi ya atau mungkin tesis atau penelitian untuk mendapatkan hibah karena memang saya juga cerita yang pernah saya lakukan kalau memang yang pernah saya lakukan ada kendala yang memang bukan rezeki saya gitu ya biasanya kalau dosen itu kan ada hibah yang disediakan oleh riset dikti nah terus kita disuruh mengusun proposalnya langkah ya langkahnya itu sebelum membuat proposal seperti apa satu perkirakan datanya apa data perkirakan data data yang kita gunakan apakah itu sudah tersedia contoh tempat mencari data biasanya kalau data yang sudah tersedia website penyedia data yang intinya valid dipakai untuk penelitian valid atau istilahnya yang bisa yang bisa digunakan penelitian contoh adalah ini ya data.go.gaid sebentar saya cari data set Indonesia misalnya saya biasanya nyarinya ini banyak ya ini website yang resmi data jakarta.go.id terus nah biasanya saya juga ambil data kegel saya tuliskan disini kegel saya tulis lengkap yang kegel.com nanti biar saya tulis di deskripsi kegel.com terus biasanya saya ambil dari sini juga data.go.id data.go.id atau dari biasanya kalau terkait apa ya yang umum biasanya bps juga bps .go.id atau setiap kabupaten misalkan mencari setiap kabupaten juga ada data saya juga ambil dari sini maaf ini saya tunjukkan ini saya hilangkan namanya nah ini mahasiswa bimbingan saya biasanya saya ambil dari sini ini ada bps ada dari kegel data.go.id token praf itu juga kadang ada datanya jadi gak meski apa ya datanya kadang berubah pdf bisa terus biasanya res api terus dari mana lagi ya biasanya saya ambil banyak sih kadang kalau saya reset kemudian waktu saya browsing datanya ketemu udah jadi persiapkan datanya dulu persiapkan ya persiapkan atau perkirakan data perkirakan data siap atau belum siap disiapkan gini aja disiapkan data kalau belum berarti apakah kita melakukan penyebaran questionnaire ataukah menggunakan penyebaran akit yaitu bisa didesain sedemikian rupa dulu pernah saya juga melakukan research terus menyebarkan form questionnaire dengan bantuan mahasiswa juga karena kalau kita bekerja sendiri ya pasti kewalahan untuk mendapatkan data minta bantuan mahasiswa yang mungkin bisa dipercaya karena insya Allah tetap ada mahasiswa yang bisa dipercaya jadi tidak harus mahasiswa yang pinter tidak biasanya saya cari mahasiswa yang bisa dipercaya terus kalau sudah disiapkan datanya jadi berikutnya adalah mencari artikel terkait riset atau penelitiannya biasanya saya mencarinya dimana skuler skuler google google skuler jadi nanti saya search berdasarkan apa misal contoh ya yang ini sudah saya publish gini aja saya punya data penjualan barang terus datanya saya ambil dari gaggle maka saya akan riset misalkan memprediksi jumlah penjualan barang disitu banyak metode nanti memprediksi jumlah penjualan barang disini nanti banyak sekali metode terus kita bisa baca satu persatu kita download kita baca nah disitu nanti kalau kita sudah siap dengan metodenya paham metodenya baru kita ambil oh saya spesifik mau dengan metode apa jadi disini saat kita mencari artikel reset itu memang wajib kenapa agar kita membaca bahwa penelitian kita itu posisinya dimana penelitian kita itu ada di perkembangannya dimana maksudnya itu oh saya ngambil dari artikel inilah terus saya melakukan modifikasi disini oh saya mengembangkannya disini jadi ada state of the art ada yang membedakannya nah selain schooler biasanya saya ngambil juga dari kalau saya cari di mendeley juga mendeley bentarnya semoga benar penulisannya sebentar mohon maaf saya cek dulu mendeley maaf mendeley ya benar mendeley ya mendeley terus biasanya selain disini saya juga nyari di science science direct sebentar saya tulis benar saya benar atau tidak science direct saya juga ngambil dari sini karena saya juga mahasiswa S3 terus kampus saya tempat studi S3 itu berlangganan design direct akhirnya saya juga ngambil dari sini biasanya kalau artikelnya terkait bahasa inggris jadi mengambil artikel tidak selamanya harus berbahasa indonesia walaupun saya memang sangat lemah di bahasa inggris tapi saya berusaha belajar terus sebisa mungkin belajar manusia itu tidak boleh berhenti belajar sudah digariskan atau bukan digariskan mohon maaf kalimat saya intinya itu Allah memerintahkan manusia itu untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat itu sudah ada hatisnya jadi makanya kenapa manusia itu tidak boleh berhenti belajar belajar tidak harus selalu di bangku kuliah di bangku sekolah belajar dari orang-orang di sekitar kita belajar dari pengalaman yang kita alami agar tidak terjeblung di lubang yang sama aduh kok melanjut ke situ ya oke jadi mencari artikel untuk kita baca agar kita tahu state of the art artinya yang membedakan kita ini penelitiannya ada di titik mana jadi kalau kita sudah membaca terus oh saya mau yang disini membaca berapa artikel sebanyak banyak kalau bisa biasanya kalau kita mau submit di jurnal biasanya ada jurnal yang membatasi minimal 15 artikel minimal 16 artikel berarti kita harus membaca sebanyak itu artikel yang terkait riset kita karena sudah punya data berarti akhirnya kita tahu tadi datanya terkait penjualan terus metode yang saya baca tadi rata-rata menggunakan exponential smoothing kemudian moving average exponential smoothing moving average ada yang fazim maka dari itu akhirnya kita bisa menentukan metodologi 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 tidak selalu monotone dari tahapan mengumpulkan data ini ini enggak tapi lebih ke arah mohon maaf ini perang metodologi penelitian nah ini lebih ke arah bagaimana oh saya nanti datanya kayak gini terus saya lakukan prediksi jumlah data yang saya pakai untuk training berapa testing berapa nah kayak gitu sesuai dengan tema penelitian tadi gitu metodologinya itu berarti ya terkait terkait mengolah mengolah data menganalisis menganalisis terus karena informatika ya biasanya menganalisisnya itu menggunakan program jadi membuat program ada beberapa kalau apa ya intinya itu beberapa penelitian tidak harus selalu menggunakan tampilan interface atau GUI karena akhir-akhir ini saya memang jarang membuat tampilan GUI tapi tetap membuat program tetap membuat program karena informatika memang lebih ke komputer saya ya jadi membuat program di komputer kayak gitu ya jadi dari persamaan matematikanya atau rumus matematikanya diimplementasikan ke dalam program kayak gitu nah tetap membuat program tapi garis bawahnya tidak selamanya harus menggunakan GUI gitu nah terus biasanya disini selain mengulah data menganalisis membuat program sama menguji coba uji cobanya juga tidak selamanya dikasihkan ke orang tapi kalau data ya berarti uji coba terkait data makanya tadi saya ngomong mengulah data ini membagi antara data training sama data testing nah terus maaf ya pengurutan nomornya kurang tepat 3 berikutnya 4 dan nomor 4 ini berarti menulis untuk dipublikasikan urutannya gitu nah menulis untuk dipublikasikan berarti penelitian kita itu siap dibaca oleh orang banyak tujuannya apa biar orang tahu oh penelitiannya ini ada nih titik lemahnya disini biar direview misal kalau ada kesalahan biar diperbaiki untuk penelitian berikutnya itu tujuannya mempublikasikan jadi tujuannya mempublikasikan mempublikasikan disini bisa untuk agar penelitian kita itu bisa bermanfaat orang lain dibaca orang lain mungkin bisa dikembangkan lagi terus agar orang yang lebih pakarnya ada yang lebih pakar jadi penelitian kita itu ternyata ada yang lebih pakar nah itu bisa mengoreksi merevisi agar penelitian berikutnya bisa diperbaiki seperti itu nah saat kita mempublikasikan juga harus hati-hati jangan sampai terkena di jurnal predator bisa dicek di channel saya bagaimana melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi jadi ada di konten saya bisa dicek caranya gimana terus ini terkait penelitian ya ini ya apa nomor tiga saya jabarkan lagi agar tidak salah bahwa perlu diingat kalau peset kita terkait misal loh ya misal saya punya data misalnya data penjualan data penjualan ini contoh ya tadi data penjualan nah data penjualan itu harus dianalisis harus diolah dianalisis itu yang cocok menggunakan metode apa tidak asal menggunakan metode memang kalau pengalamannya masih kurang seperti saya belum banyak pengalaman juga itu harus banyak membaca memang tidak tidak boleh hanya membaca satu dua artikel apalagi artikel skripsi kakak kelas yang ditaruh diperbuskan belum dipublikasikan nah itu tidak boleh hanya dari situ aja sama harus banyak membaca dari banyak artikel yang ada yang tadi yang sempat saya singgung yaitu di sekuler ini ya di sekuler nah terus metodenya jadi saat memilih metode karena saya informatika berarti kan ada metode untuk untuk menganalisis menganalisis contoh misalkan saya tadi punya data terkait penjualan maka disini kalau temanya saya mau melakukan prediksi berarti sama harus paham oh mana aja variabelnya nah variabel ini tergantung datanya data yang kita peroleh misalkan data yang saya peroleh misalkan dari kegel misalkan nah data tersebut kolom-kolomnya apa aja awalnya nah terus kita benar-benar harus harus mengetahui bahwa oh variabelnya itu apa itu harus tahu nah kalau sudah tahu ini ya menentukan variabel berarti kita juga harus tahu metode untuk prediksi yang tepat nah misalkan tadi datanya atau variabelnya outputnya ternyata kategori contoh data kategori misalkan apa baik jelek tinggi pendah panjang pendek ini semuanya ada data kategori kalau outputnya data kategori maka kita harus cari metode yang tepat untuk kategori yang outputnya kategori karena tidak semua data itu cocok untuk metode atau metode itu cocok untuk data kita harus benar-benar menganalisis nah misalkan kok datanya apa angka terus kita kok metode yang terlanjur kategori berarti harus dirubah kamu juga harus mempunyai tadi ini mengolah ya jadi tahapan nomor tiga ini metodologi penelitian itu pokok utama bahwa pemahaman kita seperti apa ya itu dan memang kalau makanya kenapa kok ada dosen pembimbing itu ya butuhnya untuk sharing untuk gimana ini karena saya juga memposisikan bahwa saya sebagai mahasiswa misalnya saya kurang paham ya saya benar-benar ingin belajar ke dosen pembimbing saya misalnya saya tidak mengerti ya saya akan belajar terus saya akan menerima nasihat dari dosen pembimbing saya seperti itu nah kebanyakan mahasiswa itu lebih mengandalkan ini ya apa apa ya istilahnya egonya sendiri jadi ada degradasi moral saya merasakan seperti itu ya gak tahu ya mungkin karena sudah perkembangan teknologi akhirnya ada degradasi moral padahal gak harus seperti itu dengan teknologi harusnya kita semakin lebih baik itu moralnya juga lebih baik saya lanjut lagi nah metode untuk prediksi yang tepat misal kalau datanya kategori ya cari metode untuk kategori misalkan untuk data number berarti ya contoh number yang angka misal 9 7 8 nah ini angka maka ini juga harus cocokkan datanya angka atau apa nah prediksi itu memang identiknya adalah angka ya identiknya tapi ternyata tadi sempat saya cat apa waktu buka google skular pertama kali contoh saya buka google skular pertama kali ini ternyata memprediksi ini outputnya tadi sempat saya baca outputnya tidak angka outputnya adalah tepat waktu atau tidak jadi outputnya kategori berarti dia kan ini datanya mungkin awalnya itu angka terus dikonversi dulu ini cocok naib bias untuk kategori jadi apa ya istilahnya harus benar-benar sharing dengan orang yang sudah pengalaman kalau memang belum punya pengalaman jangan hanya mengandalkan apa ya ego jangan hanya mengandalkan ego gengsi mari kita belajar bareng-bareng kita sharing bareng-bareng jangan intinya itu mari kita tekankan ego mari kita tekankan sok taunya itu tadi jadi biasanya kalau saya melihat orang terus ngomongnya tinggi tapi ternyata bukti dari penelitianya nggak nggak ada maka saya kadang itu jangan gitu gitu loh nah jadi kita mari belajar bersama-sama saya menganggap bahwa nggak ada orang sakti yang ada adalah orang yang selalu berusaha untuk itu jadi istilahnya itu dari latihan terus dari butuh latihan terus nggak ada orang langsung ujuk-ujuk sakti itu nggak ada intinya itu butuh latihan terus itu maksudnya ya butuh latihan jadi cara latihannya adalah gimana ya kita juga harus ikut menulis ikut membaca agar mahasiswanya itu tidak hanya dikasih omongan aja gitu mungkin itu yang bisa saya sampaikan jika ada salah kata salah ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih